Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Ramo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Kamis tanggal 17 Maret 2022, Pekan Prapaskah ke-2. Ayat Temas Pilihan kita pada hari ini dalam Injil Lukas bab 16 ayat 20 dan 21. Ada seorang pengebis bernama Lazarus badannya penuh dengan gorok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat goroknya. Kisah Lazarus si miskin dan orang kaya sangat populer. Kita pasti sudah mendengar atau membacanya berkali-kali. Kita merenungkan kisah ini sebagai kesempatan menyadarkan diri bahwa selama masih hidup, gunakanlah kesempatan untuk dekat dengan Tuhan dan berbuat kasih kepada sesama. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan berbagi kasih. Gambaran kedua toko dalam kisah di atas, yakni pertama orang kaya, ia mempunyai pakaian yang bagus, rumah besar, sedang berpesta pora, dan hidupnya baik, kesusilaannya baik. Satu lagi, Lazarus keadaannya miskin, penuh luka, gorok. Ia menunggu makanan yang jatuh dari meja si kaya. Tetapi tragisnya, anjing-anjing menjilat di goroknya atau lukanya. Gambaran kondisika dan fisik tidak mencerminkan jiwa. Si kaya ternyata tidak kaya di hadapan Tuhan, dan si kusta tak sakit di pangkuan Tuhan. Masuk surga atau tidak, bukan persoalan kaya atau miskin, tetapi soal penghayatan inilah, penghayatan hidup karena kita beriman kepada Allah. Si kaya mengenal Lazarus, karena saat di hadapan Abraham, ia menyebut nama Lazarus. Anda mengenal dia, mengapa Anda tidak peduli sama dia? Masalah orang kaya di hadapan di dalam perubahan ini adalah hati yang beku. Sama sekali tidak peka akan kebutuhan orang di sekelilingi, bahkan dekat meja memakannya. Hati beku itu hanya mungkin dimiliki oleh orang yang seluruh hidupnya dikuasai oleh diri sendiri dan kesenalannya, yaitu hidup mementingkan diri sendiri. Kesempatan di biaya ini ada atasnya. Demikian juga dengan penderitaannya. Tidak ada yang dapat mencairkan kebutuhan hati, kalau itu adalah pilihan yang disenajah. Tidak juga kalau menjisat kebangkitan orang mati terjadi di depan mata. Maka gunakanlah kesempatan untuk dekat Tuhan dan berbagi kasih. Bacalah Injil hari ini, temukan ayat temasmu dan seringkan kepada sesamamu salam terinding doa dan berkat dari Rp. Ansel dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!